Militel Israel pada hari Jumat 13 Oktober menyerukan kepada seluruh warga sipil kota Gaza yang berjumlah lebih dari 1 juta orang untuk pindah ke selatan dalam waktu 24 jam. Dan itu saja, Militel Israel juga merahkan sejumlah tank menjelang invasi darat yang akan dilakukan setelah adanya serangan dari kelompok militan Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Yov Gerland ketika pesawat-pesawat tempur Israel terus menggembur Gaza sebagai pembalasan serangan militan Palestina. Militer Israel mengatakan bahwa mereka akan beroperasi secara signifikan di kota Gaza dalam beberapa hari ke depan dan warga sipil hanya boleh kembali jika disarankan. Israel mengklaim ancaman itu karena mereka yakin para militan Palestina bersembunyi di kota Gaza, di dalam terowangan-terowangan, di bawah rumah-rumah dan di dalam gedung-gedung yang dihuni oleh warga sipil. Lebih dari 1.500 warga Palestina telah diterbunuh dalam serangan balasan. Sementara itu seorang pejabat militan Palestina menesak warga Gaza untuk tidak tertipu oleh apa yang mereka sebut sebagai propaganda palsu. Sebuah militan Palestina kemudian mengatakan bahwa 13 orang di antara puluhan orang yang mereka tawan dari Israel telah terbunuh dalam serangan udara terbaru Israel. Putusan Palestina untuk Jepang menuduh Israel berusaha menghancurkan Gaza sepenuhnya. Sementara PBB mengatakan bahwa tidak mungkin pergerakan orang seperti itu terjadi tanpa konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan. Duta Besar Israel untuk PBB Jilan Erdan menggambarkan tanggapan PBB terhadap peringatan dini Israel kepada penduduk Gaza sebagai sesuatu yang memalukan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.